Dengan arahan guru siswa SD23 Mendo Barat antusias membuat pupuk kompos dari sampah organik Menurut guru SD23 Dami Yati program pengolahan sampah baru pertama kali dilakukan siswanya Dibutuhkan 10 ember ukuran 20 kg daun kering untuk menghasilkan 30 kg pupuk kompos Daun kering selanjutnya dicampur dengan 1 toros gula merah, 1 botol MA4, air 2 ember ukuran 20 kg Campuran tersebut harus diaduk setiap 2 hari sekali dan didiamkan selama 2 minggu di dalam tanah Pupuk kompos siap digunakan pada minggu ketiga Saat ini pupuk kompos digunakan untuk menyemburkan tanaman di lingkungan sekolah Pengolahan kompos memanfaatkan sampah-sampah organik supaya bisa dijadikan kompos Dan kembali lagi untuk memberi pupuk kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah Itu melibatkan siswa semua Melibatkan seluruh anggota warga sekolah Jadi siswa, guru, semuanya kerjasama Pihak sekolah juga berencana mengolah sampah plastik menjadi barang kerajinan ke depannya Selain menambah kreativitas siswa, juga diharapkan dapat memiliki nilai ekonomis Dari mendebaran, Kabupaten Bangka, Firman Syah, mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!